Pertandingan pembuka, pelatih Jepang tak suka lawan Vietnam di Piala Asia, begini alasannya. Pelatih Timnas Jepang, Haji Memoriasu, mengaku akan bermain hati-hati saat lawan Vietnam di Piala Asia 2023. Hal ini karena ia selalu tak suka dengan pertandingan pembuka di setiap turnamen. Jepang dipastikan telah tiba di Qatar untuk mempersiapkan tim menghadapi Piala Asia. Dalam ajang 4 tahunan ini, tim berjuluk Samurai Biru itu menjadi salah satu tim yang diunggulkan. Tentu saja ini karena sekuat terbaik yang dimiliki Jepang untuk menghadapi Piala Asia 2023. Timnas Jepang bisa disebut sebagai tim merah atau yang paling menyeramkan karena banyak dihuni pemain yang berkarir di Eropa. Tim asuhan Haji Memoriasu ini diunggulkan dan digandang-gandang bakal menjadi salah satu kandidat juara. Bahkan mereka diakini bakal menjalani laga penyisihan grup dengan mudah. Pasalnya dalam ajang ini, Jepang bergabung dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan timnas Indonesia. Melihat lawan-lawannya, tentu saja Jepang jauh lebih unggul karena banyak pemainnya yang di Eropa dan jadi andalan tim seperti Liverpool dan yang lainnya. Ternyata meski diunggulkan, Jepang memiliki situasi yang tak begitu disukai. Termasuk dalam ajang Piala Asia 2023 ini, Haji Memoriasu mengaku bahwa ia tak begitu menyukai pertandingan pembuka dalam sebuah turnamen. Pernyataan ini bisa dipastikan pelatih berusia 55 tahun itu tak begitu suka dengan pertandingan melawan Vietnam. Samurai biru akan menghadapi Vietnam di Altumama Stadium, Doha, Qatar pada minggu 14 Januari 2024. Moriasu mengatakan, saya adalah orang yang tidak suka dengan pertandingan pembuka dalam sebuah turnamen. Pungkasnya, pelatih Jepang tersebut yang dikultip dari media Irak yaitu Win-Win. Pelatih asal Jepang itu menjelaskan alasan kenapa tak suka lawan Vietnam atau lebih tepatnya pertandingan pembukaan. Hal ini karena Moriasu menilai semua tim akan bermain lebih hati-hati. Tentu saja ini dilakukan agar tim bisa meraih poin dari lawan.